Jadi, misalnya foto kita ini jadi kartun atau dan sebagainya, jadi tambah istri dan sebagainya, tapi di satu sisi juga bisa bikin alur cerita gitu, misalnya kalau lagi gabut, ngejelas dan sebagainya, mending lebih produktif gitu, lebih kreatif dan sebagainya, iseng-iseng bikin komik, cerita dan sebagainya gitu. Nah, langsung aja ya, perkenalkan dulu, sepatu ada yang sepatu kenal, Sandy, perkenalkan, saya sepatu pertama, mahasiswa dari Bandung, bandung yang sedang magang di rumah pintar. Nah, biasanya Sandy selalu sharing di rumah pintar kedat, nah, siap Sabtu jam 10. Nah, sharing-nya itu, apa aja sih, sharing-nya itu, perdesainan, fotografian, editan, dan sebagainya. Nah, jadi, ini sudah plastikasi dan sebagainya sih, yang ada di smartphone sana, kan kalau misalnya di laptop, ribet ya, misalnya, kita kan buku-buku yang coba di sana dan sebagainya. Nah, akhirnya kita lebih, atau Sandy, lebih punya HP, karena semua orang punya HP, jadi tinggal download aja di kolektor atau di Google dan sebagainya. Nah, sekarang, ada yang pengen komik, jadi, yaudah, kita belajar dulu aja. Nah, di sini sebelumnya ada yang pernah pakai aplikasi itu belum, atau pernah bikin komik dan sebagainya belum. Ada nih, Sen, contohnya, sebentar ya. Dari frame-nya rumah pintar, oke, sebentar. Nih, kelihatan enggak ya? Atau aku ini ya? Sebentar, aku siar screen deh. Oh, iya. Aku siar screen aja. Ini gitu, daripada kita jabut, ini kita produksi. Amika ini digemari banget sama anak-anak, jadi kalau yang punya anak, boleh diajakin ikut belajar sekalian. Iya, bener. Rumah pintar tuh pernah ngadain lomba bikin komik juga, kemarin pas gue biar, itu hooperannya bagus banget, banyak anak-anak SD dan SMP yang ikut. Oke. Atau di tahun depan bakal ada lomba komik lagi. Kita belajar dulu di sini, kan? Nih, contoh komiknya nih. Ini, ini dibuat dengan komika. Jadi anak-anak diajak buat bikin komik, bikin ceritanya, ada foto-foto, terus dirubah. Ini salah satu contohnya. Ada lagi? Ini salah satu contoh, kalau misalnya mau bikin cerita. Iya, bisa dibikin cerita. Bikin cerita dan sebagainya. Jadi emang mungkin kita bisa bikin apa-apa ini. Lama-lama lah, wajib-wajib. Ini contoh lainnya untuk komikanya. Gak usah di-zoom ya. Ini maklumnya dari handphone. Jadi, ini anak-anak diajak berimajinasi, terus nanti disampaikannya lewat komik. Nah, iya benar. Seperti itu. Nah, banyak juga nih ibu-ibu yang pakai aplikasi komika ini buat bikin poster buat brand-nya. Ada yang, kayak misalnya ada dapur-dapur nini. Kemarin itu dia, nini-nya itu dipakainya foto yang dirubah jadi komik. Terus dia ceritanya bawa piring yang ada makanannya, hasil produksinya dia buat dipasarin. Gitu. Oke, back ke Sandy ya. Aku close ya yang sharing komikanya ya, Sen. Oke, siap. Langsung lanjut aja ke aplikasinya ya. Oke. Terima kasih. Selamat menikmati. Ini nama aplikasinya komika. Ada banyak juga sih aplikasinya kayak komik, kreator, dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan bahas komika. Nah, ini tampilan awalnya di aplikas komika. Nah, yang galeri ini untuk mengambil foto atau foto yang mau di edit menjadi kartu dan sebagainya. Nah, kalau yang ini kamera tuh yang mau dipotos sekarang gitu misalnya. Tapi ini mah jarang dipakai, soalnya pasti udah ada di galeri. Nah, yang ketiga ini multi. Nah, di multi ini yang bisa atau fitur-fiturnya tuh untuk buat cerita gitu. Yang tadi udah di liatin. Misalnya ada banyak. Di grid-gridnya nanti tinggal di masuk-masukin foto-fotonya, dijadiin alojit, dan sebagainya. Nah. Lanjut aja aja. Yang pertama, kita lihat yang galerinya dulu aja. Nah, di galeri. Lanjut ke misalnya kita mau... Nah, yang kemarin. Karena mau-mauk-mauk-mauk-mauk-mauk-mauk-produk, dijadiin alojit, dan sebagainya. Cuman ini kan terserah masing-masing lagi ya gimana keleranya. Cuman kalau misalnya yang mau apa ya, mau beda dari yang lain, dan sebagainya. Bisa juga, misalnya kan sebenernya tadi Ibu Megabosanya. Ada tuh yang bikin atau nge-branding produknya tuh dengan cara dipomikin, dan sebagainya. Biar mengundang lebih banyak orang, dan dia lebih beda juga. Jadi kan itu tergantung apa ya. Tergantung cara marketingnya ibu-ibu semuanya untuk menjual si produknya. Cuman dokut juga kalau misalnya jadiin komik. Biar ceritanya berkelanjutan. Misalnya contoh aja, kan ada tuh, walaupun bukan komik. Ada produk yang menjual, kalau misalnya dibikin cerita. Contohnya marja. Marja kan setiap bulan puasa, dijadikan cerita, dan sebagainya. Atau enggak, jadikan si produk ikut semuanya. Kalau dijadikan komik, dijadikan cerita, dan ceritanya bersambung, dan sebagainya. Biar orang-orang ikut juga. Jadi, institusi masinya sedikit dari sini, bahwasannya kalau misalnya mau jualan online, enggak, jangan cuman ke misalnya produknya doang yang dipoto, terus sama-sama jadinya nyepam kan. Kalau misalnya produknya doang yang dipoto, kalau yang dicaranin, kalau untuk jualan online, dan sebagainya, di Instagram, nah, jangan cuman si produknya doang, harganya doang, yang di apa-apa, terus jadinya spam, dan bakal jatuhnya tuh, ya follow-upnya gitu-gitu aja. Kalau misalnya ada ceritanya, atau misalnya tiap hari Rabu ada ikutnya, dan sebagainya. Terus yang Cendy disarankin, biar si akunnya produk atau bisnisnya, nggak saknan gitu loh, misalnya kalau berpikir, itu aja. Nah, karena ya, baik lagi nih, Cendy pengennya di produknya Cendy ini, dikomisi, karena pengen beda aja dari yang lain gitu, karena sekarang jualan mah yang beda kan. Karena pada saat ini, jualan tuh udah mirip-mirip. Maksudnya jualan kopi yang mirip semua, atau ini jualan mirip semua, makanya saat ini yang beda. misalnya produksi yang mau dibikin komikin. Nah, tadi kan tadi udah masuk galeri, udah ngambil fotonya yang mau di-edit komik. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Nanti tinggal dicari aja sesuai selera. Cuman komika ini fitur, apa ya, fitur menjadi komikinnya terima kasihit. Balik lagi, kalau yang mau lengkap dan sebagainya itu, yang ini jadi laptop. Maksudnya karena ini, edit yang cepat dan sebagainya. Jadi hape aja, karena lebih mudah. kayak gini-gini. Misalnya Candy mau ngambil yang cartoon. Nah, di sini pun ada settingannya lagi. Jadi gak to'in doang. ada settingnya lagi di sini. Kita klik. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Settingnya lagi. Jadi gak cuma langsung klik. Sudah jadi. Bisa juga kayak gitu. Kalau jadi, biasanya jatuh tolong lagi kan gimana di gambarnya, atau di gambarnya, kayak gimana kan. Gak mungkin sama semuanya. Nah, kalau yang ini, fungsinya jaris-jarisnya itu loh. Jaris-jaris kerutan-kerutan. Kalau semakin dikari, semakin tidak ada. Jadi, lebih baik untuk mencundurin. Biar banyak-banyak. Teksturnya lah. Nah, yang kedua. Jadi kayak gini. Jadi, lebih baik jadi mundurin aja. Kalau yang kedua ini, kayak lebih ke background. Keluruhan. Cuman akhirnya begini aja. Yang ketiga ini, terang atau gelapnya. Yang ketiga ini, terang atau gelapnya. Terang atau gelapnya. ini yang malah hilang. Jadi, gelapin aja. Yang ketiga ini. Yang ini tuh, lebih ke warnanya. Kalau yang paling bawah tuh ya. Jadi, kalau yang satu ini. Ini fakturnya. Jaris-jarisnya itu mau dihilangin, atau dibanyak. Yang kedua ini, background-nya. Lebih ke background. Kalau yang ketiga ini, lebih ke terang atau gelapnya. Terang atau gelapnya. Kalau terang banget kan, aja ternyata. Jadi, baik dihuburin aja. Biar produknya kelihatan dan jelas. Nah, yang keempat ini. Kalau bisa disenangkan, jatuhnya saturasi ya. Nama-nama. Saturasi ini, lebih ke kewarnaan. Kalau tadi. Kalau tadi. Kalau tadi. Saya bilateral. Kalau saya lebih ke kewarnaan. Kewarnanya. Mau menjadi jreng. Atau mau. Ini. Jadi, beda. Tuh. Seperti. Menjrengkan. Biar lagi. Saya juga kalau misalnya. Kalau. Mau apa ya. Mungkin disini aja beres. Bisa. Ditambahin. Ditambahin tiket. Ada tiketnya. Sebagainya. Passout. Ditek. Dan sebagainya. Ditek. Dan sebagainya. Di titik-titiknya. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Cuman. Jadi. Pindah-pindah aplikasi. Jadi. Gak cuma ini doang. Karena. Bagi lagi. Dan aplikasi yang bisa. Oh ya. Menggarap. Semua projek. Masih. Pindah-pindah aplikasi. Karena. Emang. Kalau di aplikasi. Yang seperti ini. Yang terlalu. Masih. Contoh. Anak. Projek. Teng. Kalau. Mau. Ngedit disini. Bisa. Lipin aja. Tinggal. Turis. Teng-nya. 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 Seperti gini. Kalau mau. Jatuhnya ini kan. Jatuhnya jadi nuansa komik. Biar. Apa ya. Biar. Beda dari orang lain. Orang lain. Misalnya. Dari kata. Dari kata. Kita harus. Dari orang lain. Kalau mau. Apa ya. Kalau mau. Karena orang-orang. Kau. Teng-nya. Teng-nya. Mujib. Teng-nya. Produk. Teng-nya. Ini. Ini. Jadi kalau yang tadi itu. Teng-nya. 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 Gini. Gini aja sih. Sali. Ini kecil gedenya ya. Ini bisa diputar-putar juga sih. Aplik. Kalau udah tepat. Aplik. Beginilah. Misalnya ini. Contoh. Kalau mau ngedit langsung. Di komika. Dan kata-kata. Dan sebagainya. Nah. Biasanya. Kalau udah. Ya. Lalu. Teng-nya. Ngelangin background dulu. Pengen ini-nya ada. Terus. Backgroundnya pengen diganti. Jadi. Aku dulu. Lagi. Lagi. Karena backgroundnya pengen diganti. Biasanya pengen diganti lagi. Bagi. 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 Lagi. Bagi. 操ang. Bagi. 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 Terima kasih. 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 Nah, ini background-nya. Nah, di begini banyak banget di template-nya itu. Jadi enak banget kalau kita ngedit. Jadi, tinggal ganti warna atau apapun. Nah, sudah itu biasanya saya gabungin dulu di PIKAR. Sekarang pada saat-saatnya. Jadi kali ini kita pindah-pindah aplikasi saja. Biar kita tahu kenapa aplikasi ini proper gitu. Karena aplikasinya enggak ada yang mampu. Jadi, kita potong gambarnya. Jadi, kita potong. Jadi, kita potong. Kita pindah-pindah kekasih. Nah, kita pindah-pindah kekasih. Nah, kita udah save kayak gini. Save. Kita boleh gaji aja komik. Komiknya lagi. Kita boleh gaji komik lagi. Nah. Kalau jelas. Kita ambil lagi. Kita tetap cek. Biar backgroundnya jadi beda ya. Tadi kan yang pertama backgroundnya polos. Nah, kita coba ini. Kita bikin backgroundnya seperti komik juga. Kalau udah. Kita setiap link. Nah, kita juga. Jadi, untuk aplikasi komik saya ini sederhana ya. Cuma ada fitur galet. Ada fitur X sama fitur doang. Kitaииi bisa nyoak dime lagi lah. Say relateまあ dulu. Say ahora. BiarWhir. Sama final. алы sudah ya. Saftan sama whatever day ya. Dan sama準備 flip. Dengar Back. Misal Back. Disang-diayat. Terima kasih. 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 Terima kasih.